Itu kalau beli dari hasil kerja sendiri Itu orang telpon Kalau banyak orang begini kita sengaja tidak ambil Kasih volume habis Tidak ambil Eh kenapa lulusan ambil? Biar semua orang tahu baik ada HP Kau kuatkan Di saat ku lemah Kau menopak Di saat ku Merasa gagal Kekuatiran Orang terlalu khawatir Orang yang terlalu khawatir Dia mungkin satu saat akan hidup menurut apa yang manusia pikirkan Bukan apa yang Tuhan pikirkan Kau terlalu khawatir ini Orang terlalu khawatir itu hidupnya tidak tenang Bosan pernah bayangkan kalau orang khawatir Dalam timan mana hanya Tidak tenang Dia akan ikut apa yang manusia pikirkan Orang yang terlalu khawatir itu dia hidup menurut yang manusia pikirkan Jadi sebenarnya dia tidak bisa bikin pesta Tapi karena semua orang sudah bikin pesta Dia juga paksa diri bikin pesta Utang sana sini Besok pagi petugas koperasi datang Bagi dia sembunyi di tetangga dan rumah Mau bapak datang Kalau petugas ada kastil Bapak Bapak parah Jadi jangan Kekuatiran itu bisa buat kita lupa janji Tuhan Kekuatiran itu bisa buat kita hidup menurut apa yang manusia pikirkan Bukan apa yang Tuhan pikirkan buat kita Kekuatiran itu sedara-sedara buat kita itu tidak betah di satu tempat Tidak sanggup untuk menanti janji Tuhan Kekuatiran itu bikin sebuah kegelisahan yang besar di dalam kita hidup Sampai-sampai kita merasa kita ini orang yang mungkin paling rumit dalam ini hidup Nah sedara-sedara Jangan khawatir Yesus ketika bilang jangan khawatir Bukan berarti dia ingin mengatakan bahwa Kamu tidak perlu makan Tidak perlu minum Bukan Kita sayang batinca Makanan ada Sayur ada Sayur ada Apalagi Nasi ada Bukannya makan Hanya makan begini sah Dan lebih makan batu Supaya lain Jentel lalu batinca Makan saja Ada pacar tidak ada uang Tidak usah paksa makan di ratus hari Sudah satu jadi raja satu jadi ratu Kamu dua memasak sendiri Masak ubi juga sama apa-apa Baru duduk makan sama-sama bilang Weh Indahnya Cinta Bersama-sama Baru dalam kurung Nasib orang susah Begitu ya Jadi belajar Tidak usah paksa diri ke orang lain Tidak usah paksa diri ke orang lain Kita ini terlalu karena kekhawatiran Kita kepingin seperti orang lain Jangan Biasa-biasa saja Kalau uang cukup hanya untuk beli Ikan 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 selding Jangan paksa beli gerkahin Jangan Lihat apa ada sesungguh gitu Ada orang yang dia bisa pinjam uang 10 juta Hanya untuk pergi jalan-jalan di Bali Pulang datang kalau dia pusing sendiri Hanya supaya foto orang tahu dia di Bali Mulai keluar dari rumah foto tiket Sampai bandara foto petugas bandara Belum lagi dia foto ini pesawat Turun di Ngurah Rai Dia harus di Itu bandara kefotoan dulu Ngurah Rai Ayo Coba posong pifatu kopa Bisa tuh Tinggal pinjam kawan pemotor Bayar Rialin 10 ribu Isi bensin Menelak itu Sampai Foto bilang Indonesia tanah air beta Kalau Singapura tidak bisa Fato kopa Mantap Nah saudara-saudara Karena itu jangan khawatir Coba kita pikirkan Apa yang paling buat kita khawatir Coba kita hitung-hitung Apa yang paling bikin kita khawatir Banyak hal Tapi mengerucut di dua saat Soal apa yang kita pakai Soal apa yang kita makan Paling-paling hanya itu Kita mau pakai apa Kita mau makan apa Ya pakaiannya pakaian saja tuh Tidak usah pusing Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Jangan paksa diri Ini betul Itu syarat kebahagiaan itu ada disitu Menurut Alkitab Berbahagialah kalau engkau makan dari jari payak tangan sendiri Itu bahagia Artinya Anak-anak yang hanya harap warisan Tidak mungkin bahagia Karena anak-anak yang harap warisan Pertanyaan tiap hari hanya satu Kapan bab tua mati? Tidak bayangkan kalau tiap hari hanya tanya Kapan bab tua mati Kapan bab tua mati Kapan bab tua mati Lama-lama bab tua belum mati Dia mati dulu Jadi Iya Jadi Kamu Kalau tinggal di rumah Yang mewah sekali Lengkap dengan seluruh fasilitas Tapi kalau itu masih orang tua punya Belum bahagia Tinggal di rumah sendiri Satu air Tidak ada pelafon Masuk langsung keringat Tapi kalau itu rumah sendiri Kita tulis di rumah Di depan Rumahku Istanaku Kau sendiri Kamu pakai iPhone Terbaru Tapi kalau masih orang tua Yang beli Belum bahagia Kamu pakai Nokia 3315 Yang dia pembunyi Badan tidilit, tidit. tidit, tidit. Tapi itu kalau beli dari hasil kerja sendiri, itu orang telpon, kok banyak orang begini kita sengaja tidak ambil. Kasih volume habis, tidak ambil. Eh, kenapa losang ambil? Biar semua orang tahu bahwa ada HP. Ini ana dong, ini pegang Iphone terbaru, tidak ada orang telpon. Sengaja beli, eh, saudaranya yang telpon beton. Makam Puji. beta omen dimana-mana beta jadi ingat beta pembapa pembapa itu dulu itu kan seandainya ada HP jadi telpon rumah, orang telpon selamat malam om bisa bicara dengan Yandi bapak bilang Yandi tidak ada tapi betul ini Yandi perumah bapak bilang bukan Yandi bilang ini dia perumah, bukan ini saya perumah tapi Yandi tinggal, iya dia itu hanya menumpang saja disini, karena ini berulang beberapa kali, satu saat saya tanya bapak kenapa setiap kali orang tanya bapak bilang ini bukan saya perumah sebenarnya saya ini anak siapa terus bapak bilang begini eh lu dengar, eh lu dengar kamu bersaudara laki-laki ada tiga orang, kalau lu pengkakak pertama pikalin satu perempuan, buat datang di rumah, kan dia rasa dia perumah lu pengkakak kedua pikalin satu perempuan, buat datang di rumah, kan dia rasa dia perumah, engkau juga pikalin satu perempuan kalau datang lagi di rumah, kayak engkau rasa engkau perumah kita tinggal tunggu kapan kamu tiga baku bunuh gara-gara di rumah padahal di rumah saya perumah saya lahir besar di Soe Soe itu dingin, kok dingin jadi orang Soe biasa bikin dapur kecil di belakang untuk kasih hangat air masak jago satu saat saya pulang di rumah bapak ada sementara kerja itu dapur guru olahraga berkerja dapur miring sekali terus saya bilang begini bapak, kenapa tidak ke seluruh sedikit kenapa dia penjendela tidak di sini, pintu tidak di sini bapak lepas itu alat kerja terus bapak lihat, bapak bilang begini lu yang kerja hebat-hebat itu lupur rumah di mana ini miring-miring begini tapi saya puluh rumah nanti lu pengusulan yang bagus itu tolong pakai di lupur rumah satu saat FU motor FU pertama kali baru keluar betul beli FU, betul parkir di bapak rumah depan bapak naik karena motor tinggi dia bapak lah agak susah bapak marah kamu beli motor tinggi-tinggi buat saya naik susah setengah mati saya bilang bapak yang bilang hebat-hebat ini motor di mana ini tidak dianjurkan tapi berbahagialah cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu engkau berbahagia Tuhan subilan, jangan khawatir jangan khawatir jangan khawatir minta dengan Tuhan itu jangan ragu-ragu tapi kamu juga kerja jangan kerja ragu-ragu kerja betul-betul amin kok Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati